Halo Tribuners, barengan sama Nila di program Tribun News On Camp. Hari ini aku bakalan ngobrol sama seseorang yang sedang viral di media sosial. Ini adalah seorang gadis cantik dari Majetan yang viral karena foto-fotonya sedang membantu sang ibu untuk menjadi penyapu jalanan. Kita sudah tersambung bareng sama Kak Erna Widya Stuti. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Erna, terima kasih meluangkan waktunya buat ngobrol bareng sama aku di tribunews.com. Halo Kak Nila, apa kabar? Baik, Kak Erna sehat? Alhamdulillah, harap-harapin sehat Kak. Oke, aku ini dong mau diceritain dong gimana sih foto-foto Kak Erna yang lagi ngebantuin ibu jadi penyapu jalanan ya bisa viral di media sosial. Pertama-tama Kak ya, cuman kan itu ibu saja, habis itu jadi mentor. Terus sedikit bengkak gitu kan, jadi kan kasih apa ya, yaudah Kak, yaudah saya bilang ke ibu saya, yaudah saya bantuin, nyapu aja Bu, biar ibu saya nggak terlalu ini gitu ya. Nah, kerjanya biar terbantu. Iya. Oke, tapi nyangka nggak sih foto-fotonya kemarin bisa viral di media sosial? Nggak pernah nyangka Kak, cuman nyapu. Biasa gitu aja loh Kak, saya tuh nggak pernah nyangka kalau sampai viral kayak gitu. Tapi yang memfotokan waktu itu bilang apa sama Kak Erna? Nah itu kan Sabtu pagi Kak ya, saya kan nyapu gitu, terus ada mbak-mbak cantik itu bilang, Mbak ini tuh kerja nyapu ya mbak? Nggak, cuman bantuin ibu nyapu aja soalnya kasian ibu habis jatuh dari mentor. Oh gitu ya Kak, kalau gitu boleh saya minta fotonya, terus nanti saya upload ke Humas di Facebook gitu. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa, buat artikel aja gitu katanya. Ya saya tuh nggak pernah nyangka kalau mau viral kayak gitu Kak. Tapi pertama kali Kak Erna tahu kalau ternyata foto-foto yang diambil viral di media sosial, taunya dari mana? Dari teman-teman saya, teman-teman saya semangka WA, loh kamu viral, kamu viral gitu katanya. Yaudah saya langsung melihat Facebook, eh kok viral kayak gini. Oke, tapi waktu itu respon ibu seperti apa Kak Erna? Waktu tahu kalau ternyata sang putri yang membantu buat ngeringanin pekerjaan ibu bisa viral gitu di media sosial? Ya pertamanya ibu saya lihat ibu saya itu bangga. Bangga, senang karena sudah masuk viral di media sosial gitu Kak ya. Tapi kan juga ada yang, namanya juga media sosial Kak ya, banyak yang menghujat juga katanya banyak. Oh itu pencintraan mungkin ya atau gimana ya. Pokoknya ibu saya bilang, yaudah positive thinking saja. Kalau ada orang yang menghujat itu wajar. Tapi selama ngebantuin ibu, pernah ada yang ngeganggu mungkin Kak Erna? Alhamdulillah enggak. Oke, tapi ibu kan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, terus dibantu juga sama Kak Erna. Apakah pernah dapet respon dari pihak Dinas Lingkungan Hidup? Belum. Belum. Tapi ngomong-ngomong sekarang Kak Erna sibuk apa sih? Sementara saya masih di rumah saja Kak, mau ini masih belum kepanggil. Tapi setelah viral kan juga pasti baca-bacain komen di media sosial, terus juga ngebantuin ibu. Pernah enggak sih ada yang komen kalau, kok cantik-cantik mau sih buat jadi penyapu jalanan gitu. Apakah pernah ada komentar semacam itu? Ada banyak. Terus gimana Kak Erna menyikapinya? Ya gimana ya Kak ya, biasa sih Kak, saya cuma nyapu aja gitu loh, nyapu kan bukan pekerjaan yang memalukan apa gitu Kak ya. Itu enggak ada, enggak gitu. Tapi pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu buat orang-orang yang mungkin bilang kok cantik-cantik jadi penyapu jalanan dan semacamnya? Apa yang ingin disampaikan? Enggak usah malu kalau membantu ibu sebagai penyapu jalanan itu membantu menyapu, enggak usah malu apapun pekerjaan ibu kita sebagai penyapu itu enggak pernah, enggak usah malu. Makanya kita harus bekerja keras agar ibu kita itu selalu sukses. Oke, tapi ngomong-ngomong Kak Erna sebenarnya apa sih cita-citanya? Jadi pebisnis Kak. Oke, jadi pebisnis. Tapi sebelumnya kan kalau kamu pribadi gitu ya Kak, sebenarnya kepengennya apakah ibu juga bekerja atau mungkin Kak Erna aja yang kerja, pernah hal itu didiskusikan dengan ibu? Pernah, sebelumnya saya sudah menyuruh ibu saya untuk tidak usah bekerja, biar Erna aja yang cari kerja untuk mencukupi keputusan adik gitu kan ya. Tapi ibu saya tuh tipikal orang yang enggak bisa diam di rumah, katanya yaudah enggak apa-apa, cuma nyapa aja kok, semua orang juga bisa, enggak sampai-sampai banget gitu katanya. Terus saya bilang, yaudah ibu semampunya aja, kalau bisa jangan bekerja, kan udah usia gitu. Tapi udah berapa lama ibu kerja Kak Erna? Dua tahun. Udah dua tahun, oke. Tapi selama dua tahun itu Kak Erna memang baru membantu ibu karena ibu baru aja jatuh dari motor gitu ya. Tapi pertama kali bilang sama ibu kalau Kak Erna pengen membantu ibu, ibu responnya seperti apa? Ibu saya tuh sangat bangga gitu ya, Alhamdulillah anak saya mau bantu biar dia bisa bangun pagi, biar bisa bantu-bantu ibu gitu, biar lebih ringan kerjanya ibu gitu, katanya dia malah. Bangga banget. Tapi respon tetangga-tetangga sekitar rumah, itu seperti apa setelah Kak Erna ngebantu ibu, terus juga kebetulan viral gitu di media sosial? Ya, tetangga saya sih ya Alhamdulillah bangga, katanya Alhamdulillah mau bantu ibu, biar ibunya enggak terlalu lelah gitu. Oke, tapi apa sih sebenarnya harapan Kak Erna ke depan gitu, baik itu karir, pekerjaan, atau mungkin apa harapan Kak Erna untuk ibu? Semangat Pak, semoga sukses buat Erna, biar bisa bahagiaan ibu, ibunya, ibu saya biar bisa di rumah, biar istirahat, terus Kak Erna aja yang kerja nyariin uang buat ibu, buat adik. Terakhir dong Kak Erna, ini semoga aja ibu nonton gitu ya, tadi kan harapan Kak Erna buat ibu dan juga buat karirnya Kak Erna sendiri. Kalau pesan yang ingin disampaikan Kak Erna untuk ibu, yang semoga aja ibu nanti bisa nonton video Kak Erna gitu, apa yang ingin disampaikan? Ya, buat ibu saya, ibu saya maaf-maaf sebesarnya ibu, kalau buat susah ibu terus, maafin Erna, kalau belum bisa buat ibu bangga, kalau Erna udah kerja, udah sukses, pengennya bahagiaan ibu terus. Oke, Kak Erna terima kasih banyak, udah ngobrol bareng sama kita di tribunews.com. Semoga ibu sehat-sehat terus, salam juga ya buat orang-orang rumah, semoga Kak Erna cepat dapat kerja, cepat bisa ngeringanin beban ibu, biar ibu juga bisa di rumah aja dan digantiin pekerjaannya sama Kak Erna. Terima kasih banyak, Kak Erna meluangkan waktunya buat ngobrol bareng sama kita di tribunews.com. Oke, itu tadi Tribuners, ngobrol-ngobrol aku bareng sama sosok perempuan cantik dari Magetan, dia adalah Erna Widiastuti yang sedang viral di media sosial karena membantu sang ibu dan foto-fotnya viral dengan penyapu jalanan. Nantinya pasti akan banyak lagi sosok-sosok lain yang balang ngobrol bareng sama Nila dan juga yang lainnya di program Tribunews on Camp. Jadi, pantengin terus di channel Youtube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!